Sempet dibahas soal, agak takus soal ginjal akut misterius ini kan, sebenarnya seberapa takus sih mas kekhawatirannya? Karena ini kan menyangkut sama anak-anak ya, udah ngikutin, kebanyakan orang tua lah gitu, dimana awalnya yang kejadiannya di Gambia, sampai akhirnya juga ada, disebutnya apa sih, ginjal misterius ya kalau di kita. Ternyata ada data dan sudah disebutkan angkanya, yang misterius ada beberapa, jadi itu kan menjadi perhatian gue ya, dan istri ya, apalagi orang tua yang udah punya anak gitu terus, ini masih mengikuti perkembangan beritanya, kalau selama ini masih dalam penelitian lagi apa yang menyebabkan itu, tapi sementara kan barusan ada himbawan sementara untuk menghentikan dulu penggunaan paracetamol sirup, dan sedangkan itu sendiri di keluarga kami juga menggunakan itu ketika anak memang dirasa demam, gitu loh, jadi kan ini, nah ini gimana ya gitu, ya berharap sebagai orang tua ditemukan cepat, bagaimana langkah kami kalau misalnya anak kami demam, itu apa yang harus dilakukan, obat seperti apa gitu, memang sudah ada sih himbawan sementara dengan penggunaan obat yang dimasukkan melalui, sementikan dan racik mungkin ya mas, ya terus juga ada masalah, ini kan masalah kebiasaan, dimana tadinya setiap rumah yang punya balita pasti memiliki paracetamol di rumah, dan masih terus mengikuti berita ini, jadi mudah-mudahan ada kabar baik secepat mungkin bagaimana ke depannya, tapi kalau di rumah sendiri selalu menyediakan stok-stok obat tertentu gitu mas? ada, 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 macem-macem ya, apalagi dengan kondisi sekarang istri gue tuh tanpa nyuruh aja udah langsung menyediain, apapun yang harus dikonsumsi, misalnya vitamin tambahan atau bagaimana, biasanya gue langsung minum apapun yang dikasih dia, sampai dia bilang, kamu tuh gampang banget percaya ya kalau gue kasih racun aja gitu, kamu juga mungkin kamu minum-minum aja, iya memang istri saya ini saya juga memohon-mohon sama sekali sama dia untuk jangan pernah melakukan kerasan sama aku ya, istri saya bukan, karena memang istri saya orangnya memang sedikit keras, tidak apa-apa asal jangan kekerasan.